Pada pertandingan antara RMFC dan Persebaya Surabaya selesai di Stadion Kanjerohan Malang, kerusuhan langsung terjadi. Masa yang kecewa dengan hasil pertandingan kemudian meluapkan kekecewaannya hingga membakar sejumlah mobil milik kepolisian. Tak hanya itu, mobil rantis yang ditumpangi oleh pemain Persebaya Surabaya turut menjadi sesaran. Mobil yang ditumpangi oleh pemain Persebaya dilempari batu saat keluar dari Stadion Kanjerohan Malang. Insiden ini menewaskan ratusan orang. Perusakan terjadi mulai dari fasilitas Stadion hingga mobil kepolisian. Setelah permainan selesai, pemain Persebaya Surabaya dilaporkan langsung berlari ke luar ganti. Sementara para pemain RMFC yang tidak pikir manajemen berdekati tribun Stadion Kanjerohan untuk meminta maaf kepada supporter. Namun tak memasalah itu, salah satu supporter menaiki pajar masuk ke lapangan kemudian disusul supporter lainnya. Tak lama kemudian, para pemain RMFC berdegas masuk ke dalam keluar ganti. Setelah hanya supporter yang kecewa langsung turun ke lapangan dan kerusuhan mulai terjadi di Stadion Kanjerohan. Hal ini memicu kepolisian dan pihak terkayat untuk melakukan upaya demi menenangkan masa dengan menainkan gas air mata. Sebanyak 34 orang dikabarkan tinggal dunia di Stadion Kanjerohan saat kerusuhan terjadi. Anggota tim RMFC yang masih tertahan di dalam Stadion ikut turun tangan membantu jalannya evakuasi. Para pemain dan manajer tim M.A. Liriki ikut membopok para korban ke pinggir lepang setelah supporter keluar dari Stadion. Beberapa pemain juga dilaporkan terlihat menggendong korban. Jumlah korban meninggal dunia dikabarkan 400-an dan masih terus bertambah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!